Judul firman saya pada malam hari ini, sore hari ini adalah Bangunlah hai jiwaku Amin Bangunlah hai jiwaku Amin Tadi saya masuk pujian penyembahan untuk membangun jiwa saya, saudaraku ya Oke firman berkata dalam Masmur 108, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga Oke saya akan bacakan saja Masmur 108, ayat 2 dan 3 Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar Amin Disini bagaimana Raja Daud berkata terhadap jiwanya untuk bangun jiwaku Bangunlah Gambus dan kecapi, aku hendak membangunkan fajar Amin Jadi saudara pada waktu pagi hari Saudara harus bangun, saudaraku membangunkan fajar Itu berarti jam berapa saudaraku? Pagi-pagi sekali ya, saudara harus tahu ya Pagi-pagi sekali, dalam Masmur 103 juga berkata Ayat 1, mari kita baca bersama-sama Masmur 103, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan, mari bersama-sama 1, 2, 3 Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang menebus, dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Amin Amin Saudara sepertinya mengizinkan jiwamu ini tidak mau semangat, saudaraku Jiwa ini bicara mengenai pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan saudara Saudara seberkata kepada jiwamu pada hari ini Pujilah Tuhan hai jiwaku Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Amin Tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Kedupan kekrisenan itu seharusnya tidak boleh menjadi kehidupan yang membosankan Amin Kehidupan kita sebagai orang percaya itu harusnya menjadi kehidupan yang penuh dengan excitement Penuh dengan semangat, saudaraku Karena Tuhan sudah janjikan bahwa kasih setiaku itu selalu baru setiap pagi Amin Kasih setiamu yang kurasakan Kita akan buka firman Tuhan, saudaraku ya Dikatakan tadilah Masmur 108 Saya mengatkan kembali Bangunlah hai jiwaku Yang membangunkan jiwa saudara itu harus saudara sendiri Dan firman Tuhan Harusnya membangunkan dan menyadarkan kita Akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam, saudaraku Manusia sejatinya, saudara Adalah manusia yang ada di dalam saudara ini, saudaraku Bukan penampilan yang ada di luar, tetapi manusia yang ada di dalam ini Jiwa kita itu adalah keberadaan diri kita Makanya Daud juga mengatakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Janganlah lupakan segala kebaikannya Amin, saudara tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan Sehingga setiap hari saudara bisa berkata bahwa Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan Amin, saudaraku Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 Kita akan lihat Ayub 6 ayat ke-11 bilang begini Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar Kita melihat disini seorang tokoh yang takut akan Tuhan Dikatakan orang yang salah Mari kita buka dalam ayub 1 ayat yang ke-1, saudaraku Ayub 1 ayat yang ke-1 Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Apakah saudara berani taruh nama saudara disini Ada seorang laki-laki Ya oke, laki-laki dan perempuan Di GBI Damai Sejahtera bernama Suryani saja, saudaraku Dikatakan orang itu saleh Dan jujur dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ini hal yang luar biasa, jadi salaman nama orang Siapa namanya? Ayub Ayub berarti dia langsung tahu Orang yang saleh, orang yang jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Predikat yang luar biasa, saudaraku Tapi di ayub 6 ayat ke-11 kita melihat firman berkata Ayub berkata apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar Daud mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Bukan hanya luar biasa tetapi sangat luar biasa bersama dengan Tuhan Dan kalau saudara perhatikan Ayub itu adalah orang terkaya Katakan bersama-sama dengan saya Orang kaya Siapa yang mau menjadi kaya? Haleluya Rancangan Tuhan berkata Yeremia 29 Aku merancangan-rancangan prosperity Rancangan kemakmuran, saudaraku Hari depan yang penuh pengharapan Tapi orang benar itu harus hidup takut akan Tuhan Amin Di ayub yang pertama ayat yang ketiga kita lihat Ayub pertama ayat yang ketiga dikatakan Ayub itu orang kaya, benar gak sih? Oke, kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Lima ratus pasang lembu Lima ratus keledai betina Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Amin Orang yang terkaya Dari semua orang di sebelah timur Wih, hebat ya Ini rumahnya, tanahnya berapa besar, saudaraku ya Dibilang punya tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Sepuluh ribu Lima ratus, sepuluh ribu, lima ratus Ini luar biasa sekali, saudaraku Namun demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan Ayub juga dikenal sebagai orang yang mengalami Penderitaan atau cobaan yang paling berat Betul, saudaraku? Ayub mengalami penderitaan atau cobaan yang paling berat Saudara bisa perhatikan Dalam sehari Sepuluh anaknya mati Dan semua hartanya habis Dia ditimpa barah busuk Dari telapak kaki sampai kepala Bahkan istrinya Mengutukinya Ya Bilang bersama-sama dengan saya Saya bersyukur punya istri yang takut akan Tuhan Haleluya Amin Yang belum punya istri Oh kalau yang belum punya suami Ya bilang suami Oke sama-sama Yang belum punya suami Bilang saya bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan Yang belum punya istri Atau yang sudah punya istri Atau yang sudah punya suami Bilang saya bersyukur punya istri yang takut akan Tuhan Ngerti ya maksudnya saudaraku ya Saya tidak bicara mengenai sejenis dengan sejenis Ini bukan di luar itu ya Bukan hal itu Oke Satu, dua, tiga Saya bersyukur mempunyai istri yang takut akan Tuhan Haleluya Kita sudah diajarkan berkali-kali Bahkan kalau kita di kepemimpinan diajarkan bahwa Istri itu harus sejalan seiman dengan suaminya saudaraku Kita melihat ini hal yang luar biasa yang dialami Ayub Dalam waktu sehari Sepuluh anaknya mati Tujuh gadis Eh gak tau tujuh gadis apa bukan Coba ya Ayub satu ya yang keempat ya Oke Pokoknya kita gak usah pusing itu hal yang kecil saudaraku Pokoknya Ayub punya sepuluh anak Tapi dalam sehari Ayub kehilangan sepuluh anaknya itu saudaraku Ya Kita punya Kita kehilangan satu orang aja Nangisnya nangis luar biasa saudaraku Betul gak Sedihnya lama banget Tapi Ayub Bayangkan saudaraku Dia kehilangan sepuluh anaknya Mungkin kalau harta itu habis atau hal yang lainnya habis gak apa-apa Tapi kalau Orang tua disini membayangkan ya Anaknya meninggal Anaknya mati Apalagi masih muda saudaraku Ya itu Wah itu sesuatu hal yang luar biasa Ya makanya nanti Kita bisa menyatakan bahwa Bagaimana sih kita bisa berkata Bangunlah hai jiwaku Dan dikatakan sahabat-sahabatnya Mengecewakannya Ya tadi Firman dikatakan juga Dan kemarin juga disampaikan bahwa Sahabat itu tidak stand forever Gitu ya Yang saudara anggap berdiri terus sama saudara Itu tidak selamanya berdiri buat saudara Belum tentu juga Tapi sahabat kita yang terus ada buat kita adalah Yesus saudaraku Dia selalu ada buat kita Dan dia tidak pernah mengecewakan Dan dia tidak pernah gagal Amin saudaraku Bilang kanan-kiri lah Sahabatmu harus Yesus Amin Haleluya Inilah yang melatar belakangi saudaraku Ayub 6 ayat 11 ini terjadi Sangatlah wajar jika Ayub merasa tidak punya kekuatan Saya bilang wajar Jika Ayub merasa tidak punya kekuatan untuk bertahan Dan bersabar Hari Sabtu kemarin dikatakan Bagaimana kita harus memiliki kesabaran Saudara orang yang sabar Atau saudara orang yang penuh dengan emosi Pertanyaan yang sulit untuk dijawab Saudaraku ya Apakah kita juga berseru seperti Ayub Ketika kita menghadapi pergumulan hidup Dan berbagai kebutuhan yang mendesak Saudaraku Mungkin persoalan kita tidak seberat penderitaan Ayub Seringkali tetapi kita seringkali mengeluarkan keluhan yang sama Seperti Ayub katakan di Ayub 6 ayat 11 Mungkin penderitaan kita tidak sebesar Ayub Tapi perkataan kita ini seperti Ayub dikatakan Aduh Tuhan aku tidak bisa bertahan Bagaimana masa depanku Bagaimana aku harus bersabar Bagaimana aku harus bertahan Tetapi yang perlu kita sadari adalah Apakah yang dikendaki oleh Tuhan Bagi kita dalam keadaan yang saudara sedang alami pada waktu ini Apakah yang dikendaki Tuhan pada waktu Ayub mengalami kondisi itu Itu adalah yang paling penting Memang secara mata jasmani ini adalah hal-hal yang luar biasa mengecewakan Ya anak-anak mati Kena penyakit saudaraku Lalu rumahnya hartanya habis Dan lain sebagainya dan lain sebagainya saudaraku Penderitaan demi penderitaan Bisa saja orang berkata bahkan teman-teman Kalau istri sudah mengutuki Wah ini sesuatu hal yang sangat mengecewakan Ya Mungkin saja Ayub bisa berkata Aduh apakah Tuhan itu ada gak sih Kenapa saya melayani Tuhan Kenapa saya setia Sama seperti Ayub misalnya tanda kutip Tetapi saya kehilangan harta saya Saya kehilangan seorang yang saya cintai Saya mengalami masalah yang besar, berat Dan tidak ada jalan keluarnya Saya mengalami gesekan dengan orang-orang Di sekeliling saya Dan saya tidak bisa overcome Tidak bisa menang Malam ini saudaraku Tuhan mau mengajarkan kepada kita Supaya saudara dan saya Memiliki ketahanan endurance Memiliki kesabaran Dan saudara harus tahu Saya harus tahu apakah Yang Tuhan kendaki di dalam keadaan-keadaan Yang sedang terjadi Dalam kehidupan kita Saudaraku Sama seperti Allah menginginkan Agar Ayub bersabar Tuhan pun menginginkan kita Untuk bersabar Saudara lu sedadamu bilang Sabar Belum sekali lagi Sabar Sabar dalam segala Susahku Ada lagunya saudaraku ya Ikut quiz gak dapet nih Ya Bisa nganyi lagu itu Oke ya Kata sabar dalam kamus bahasa Indonesia Ya kita akan lihat Berarti tahan menghadapi cobaan Tidak lekas marah Tidak lekas putus asa Tidak lekas patah hati Tabah Tenang Tidak tergesa-gesa Tidak terburu Nafsu Ya disini katakan Sabar itu Adalah bisa menguasai diri Tabah tenang Tidak terburu Nafsu Ya Dan berdasarkan hal ini Saudaraku dapat disimpulkan Bahwa Sabar adalah kemampuan Untuk Menguasai diri Dan situasi Saudaraku Sehingga membuat kita Tidak mudah putus asa Tidak mudah menyerah Tidak menjadi kecewa Dan marah Orang yang sedang marah-marah Dia orang yang Tidak sabar Saudara itu harus marah-marah Tiap hari Sama iblis Saudaraku Betul gak Iblis kamu penipu Kamu menipu daya saya Saya hancurkan Kamu tidak berhak Menipu keluarga saya Saya rebut kemali Terus saudaraku Katakan kepada iblis Bahwa dia tidak ada kuasanya Saudara jangan marah-marah Sama istrimu Maha istri mengecewakan Suami juga Suami yang gak tahu diri Jangan saudaraku ya Anak-anak Aduh capek Saudara harus sabar Elus dadamu bilang sabar Amin Haleluya Karena saudaraku Selalu-selalu saja Iblis itu berusaha Membuat orang Kristen itu Kehilangan panggilannya Dengan tidak sabar Nanti kita akan lihat Jadi penting bagi kita Sebagai orang percaya Untuk bersabar Dalam menghadapi Berbagai persoalan Dan kondisi Sebab ketika kita bersabar Itu akan mencegah kita Dari kesalahan-kesalahan yang besar Kita buka penghutbah 10 Ayat yang keempat B Dengan saudara bersabar Saudara akan mencegah Saudara membuat Kesalahan-kesalahan yang besar Penghutbah 10 Ayat 4 B Dikatakan Mari kita baca Satu, dua, tiga Karena kesabaran Karena kesabaran Mencegah kesalahan-kesalahan yang besar Seperti yang dilakukan Harun Kita akan lihat seorang toko Ketika Musa naik ke gunung Sinai Dan tinggal di gunung itu Berapa lama saudaraku? 40 hari 40 malam Bangsa Israel menyangka Musa tidak akan kembali Dan meminta kepada Harun Untuk membuatkan Allah Bagi mereka Selalu ada saja orang Yang membuat kita Untuk menjadi tidak sabar Nah seharusnya Harun tahu Bahwa hal itu adalah Kesalahan dan akan membawa murka Atau membangkitkan murka Allah Namun karena tidak sabar Menunggu Musa turun dari gunung Harun pun menuruti keinginan mereka Dan membuat Patung anak lembu emas Dan Harun pun menuruti keinginan mereka Dan kepada patung itu Bangsa Israel kemudian Sujud menyembah Dan mempersembahkan korban bakaran Akibatnya yang terjadi Saudaraku Saat Musa turun dari gunung Dan melihat apa yang telah diperbuat Bangsanya Amarannya bangkit Dan hari itu juga 3000 orang dari bangsa Israel Binasa Kesalahan-kesalahan Yang besar terjadi Karena ketidaksabaran Semua tragedi terjadi Karena dosa itu Harun berkompromi dengan dosa Saudaraku Bilang di dalam dirimu Saya tidak boleh kompromi Dengan dosa Amin Di dalam keluaran 32 ayat 25 Berkata untunglah Allah itu Penyayang Pengasih dan Panjang sabar Allah juga adalah Allah yang panjang sabar Berlimpah kasih dan setianya Keluaran 34 ayat yang ke-6 Sehingga Tuhan masih Mau mengampuni dan memberi kesempatan Kepada bangsa Israel Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan Kalau saudara bilang bahwa Saya tidak sabar menantikan Tuhan Saya tidak sabar menunggu janji Tuhan Coba dibalik Kalau Tuhan bilang Aduh saya gak sabar Nunggu perubahan anak ini Kesel banget Seandainya Tuhan mengatakan itu Kepada kita Saudaraku Saudara dan saya mungkin Tidak duduk di tempat ini Saudaraku Betul gak Tapi dikatakan Tuhan itu penuh Berlimpah panjang Sabar Kasih setianya Dia penuh dengan penyayang Dia penuh dengan pengasih Saudaraku Sehingga Tuhan masih Memberi kesempatan Untuk kita kembali Kepada Tuhan Amsal 14 ayat 7B Mari kita baca bersama Amsal 14 ayat 7B Dari A saja Dari pertama Satu dua tiga Jauhilah Orang bebal Karena pengetahuan Tidak kau dapati Dari dirinya Saudara dan saya Tidak boleh menjadi orang yang Bebal Tidak boleh menjadi orang yang Keras kepala Sudah diberitahu Sudah dinyatakan firman Tetapi dia tidak mau berubah Amsal 14 ayat 29 Satu dua tiga Orang yang sabar Besar pengertiannya Tetapi siapa cepat marah Membesarkan kebodohan Amin Biarlah kita sebagai gereja Tuhan tetap hidup Dalam tuntunan dan Kepenuhan roh kudus Saudara Supaya kualitas Kesabaran kita Semakin baik Amin Dalam bahasa Yunani Kata sabar ini Disebutkan sebagai Makro tumos Makro tumos itu Berarti panjang Dan tumos itu Dari kata termometer Berarti panas Jadi secara harafia Secara harafia Berarti memakan waktu lama Bagi Anda Untuk menjadi panas Ngerti ya Saudara ku ya Jadi jangan lekas panas Saudara ku ya Saudara harus bersabar Kapan kita harus bersabar Menurut Yakobus Kita membutuhkan Kesabaran ekstra Pertama ketika Keadaan Tidak terkendali Yakobus Menggunakan gambaran Seorang petani Untuk menggambarkan Situasi yang Tidak terkendali Petani hanya bisa Bersabar Menunggu tanaman Tumbuh Hujan turun Panas datang Dan tibanya Musim panen Petani gak bisa Mengendalikan semua Gejala alam di atas Betul Ketika keadaan Tidak terkendali Kita butuh bersabar Petani ini bisa Belajar sabar Menunggu situasi tersebut Kita juga Belajar sabar Ketika kita tidak Mampu mengendalikan Situasi Apabila misalnya Jalanan macet total Betul gak Saudara kalau Di jalan itu Jalanan macet Gimana Apa yang saudara lakukan I worship you Almighty God There is not Like you Hadirat Tuhan memenuhi Kendaraan saudara Mau yang di mobil Mau yang di motor Tapi kalau saudara Lihat macetnya Ya saudara salah sendiri Bangun kesiangan Gitu ya Lalu saudara marah-marah Kesel gitu Sama orang di jalanan Gak sabar gitu Kata-katanya kasar Sama orang lain Hati-hati Saudaraku ya Jangan hanya karena Hal kecil Nama Tuhan Dipermalukan Dalam hidup saudara Dan saya Firman berkata Serahkan segala Kekhawatiranmu Kepada Tuhan Sebab Tuhan yang Memelihara hidupmu Kapan kita harus bersabar Yang kedua Ketika orang-orang Tidak mau berubah Nah ini saudara Mustahil atau tidak mustahil Kita harus bersabar Ketika orang-orang Tidak mau berubah Orang-orang kadang-kadang Tidak mau berubah Menjadi lebih baik Ini terutama orang tua Saudaraku Buat kepada anaknya Yakobus menggunakan gambaran Seorang nabi Mari kita buka Dalam Yakobus 5 ayat ke 10 Yakobus 5 ayat ke 10 Ini saudaraku Bagaimana Pekerjaan seorang nabi Atau seorang hamba Tuhan Yakobus 5 ayat ke 10 Mari kita baca bersama Satu dua tiga Saudara-saudara Turutilah teladan Penderitaan Dan kesabaran Para nabi Yang telah berbicara Demi nama Tuhan Wah hamba Tuhan Nabi berbicara Berulang-ulang kali Di atas mimbar Kebaktian diadakan Dari Senin Sampai dengan hari Minggu Saudaraku Untuk menyatakan Supaya umat Allah Mau berubah Tapi ada saja Umat Allah yang gak mau Berubah Dan kita yang dibentuk juga Saudaraku Ya Hamba Tuhan kita yang dibentuk Juga kita yang dibentuk Untuk kita memiliki Kesabaran Saudaraku Walaupun Sudah puluhan kali Nabi itu menyatakan Firman Allah Seringkali orang Yang itu tidak mau berubah Bahkan hidupnya Terus menjadi jahat Yang bisa dilakukan adalah Dia menyerahkan Jemaat ini Kepada Tuhan Ya Saudara harus Hati-hati ya Kalau seorang nabi Sudah menyerahkan Saudara Kedalam tangan Tuhan Saudaraku ya Berarti dia Angkat tangan Dan Tuhan turun Tuhan Amin Mari Ulus dadamu bilang Sabar Kapan kita harus bersabar Ketika masalah Tidak bisa kita Pahami Saudara perlu bersabar Ayub jelas Tidak bisa memahami Mengapa Ia Yang adalah Orang yang saleh Bisa menderita Sedemikian hebat Namun Ayub tetap Sabar Menghadapi Semua itu Saudaraku Apakah Ayub tahu Dia akan menerima Ganti Berkali-kali lipat Menerima berkat Kembali Apakah Ayub tahu Saudaraku Dia hanya tahu Apa yang dia salami Dia hanya tahu Bahwa pengalaman Dia bersama dengan Tuhan Tidak pernah gagal Tuhan tidak pernah gagal Menempati janji Tuhan tetap ada Dalam setiap langkah Hidupnya Saudaraku Itu yang dia pegang Makanya Saudara dan saya Harus memiliki Fondasi yang benar Di dalam Tuhan Kalau saudara dan saya Tidak membangun Fondasi yang benar Firman kebenaran Yang benar Absolut firman Firman yang ini Yang saudara ada Maka akan Saudara akan Hari-hari ini Saudara betul Saudaraku Pasti ada pengajaran Kanan Pengajaran kiri Saudara akan terbawa-bawa Maka saudara bawa ke gereja Saya dengar pengajaran ini Benar gak ya Padahal saudara Sudah diajarkan Kebenaran Fondasi yang benar Semakin Saudara Dewasa Di dalam Tuhan Saya kasih tahu Semakin Saudara memiliki Karakter Kesabaran itu Lebih lagi Saudaraku Betul gak Semakin dia Dewasa dalam Tuhan Semakin dia Memiliki Penguasaan diri Karena saya percaya Kalau orang yang Datang kepada Tuhan Dia berdoa Mencari wajah Tuhan Tuhan Apa yang kau Ingin aku lakukan Apa yang menjadi Kendakmu Pasti Tuhan akan Kasih tahu semua Kekurangan Kelemahanmu Ini loh Jangan menjadi Serupa dengan dunia ini Berubahlah Tiap hari Berubah Betul gak Saudaraku Oh mungkin Saudara beda Mungkin saudara Setiap datang ke Tuhan Tuhan selalu puji Saudara Kamu hebat Pak Efra yang luar biasa Wah kamu mantap sekali Mungkin tiap hari Begitu saudara Tidak Saudaraku Betul gak Tuhan selalu Menyatakan dirinya Karena saya percaya Ketika Terang itu datang Kegelapan itu Harus muntah keluar Harus keluar dari hidup kita Harus ada perubahan Saudara keluar dari kamar Doa saudara Lagi berdoa Sungguh-sungguh Saudara keluar Dari kamar doa Hei Gitu Itu anjing Belum dibawa jalan Misalnya gitu Aduh baru doa Gitu ya Bawa jalan lu Aduh aku lagi capek Cata bawa jalan Marah-marah Terjadi pertengkaran Padahal baru berdoa Saudaraku Jadi sekali lagi Perlu memiliki Pondasi yang benar Amin Karena badai itu Pasti akan datang Menerpa saudara Dan badai Namanya badai itu Tidak ringan Saudaraku Betul Tapi kalau Pondasinya kuat Ya Badai datang Dia tetap Teguh berdiri Katakan bersama saya Teguh berdiri Amin Yang Ayub tahu Yang Ayub tahu Ketika dia mengalami semuanya Dia hanya tahu Bahwa Allah Mengasihinya Dan itu Cukup Amin Kalau saudara Dan saya tahu Bahwa Allah Mengasihi saudara Itu cukup Saudaraku Bukankan Allah Mengerti Bukankah Allah Yang penguasa Halik langit Dan bumi Allah Mengataui jalanan Saudara Kedepan Saudaraku Apa yang akan Saudara Adapi Bukankah Allah Tahu Ketika saudara Dihadapkan oleh pencobaan Ujian Tuhan akan memberikan Kekuatan kepada saudara Sehingga saudara Dapat menanggungnya Saudaraku Amin Pertanyaan berikutnya Mengapa kita harus bersabar Yakubus 5 Ayat ke 8 Mengapa kita harus bersabar Yakubus 5 Ayat ke 8 Berkata Mari kita baca bersama 1 2 3 Kamu juga harus bersabar Dan harus meneguhkan Hatimu Karena kedatangan Tuhan Sudah dekat Kenapa kita harus bersabar Karena Tuhan Tetap memegang Kendali Tuhan tetap Memegang kontrol Tuhan tetap Memegang kendali Tuhan Yang mengendalikan semuanya Makanya dikatakan Allah kita sembah Adalah Allah yang Berdaulat Saudaraku 3 3 kali Yakubus Mengatakan bahwa Yesus akan segera datang Kalau saudara baca Dan ini menunjukkan Bahwa kendali sejarah Tetap dipegang oleh Tuhan Luar biasa Tuhan kita Ia pasti akan datang kembali Oleh sebab itu Kita harus sabar Dalam segala Susah-sukar kita Di dunia ini Penderitaan yang kita alami Ini sementara Tidak melampaui Kemuliaan kekal Yang Tuhan Sudah sediakan Bagi kita Amin Jangan saudara Menderita di dunia ini Menderita di bumi ini Saudara melakukan Kesalahan Di alam kemudian Saudara juga Menderita Saudaraku Jangan Lalu saudaramu Bilang sabar Haleluya Tidak ada Yang bisa Menggagalkan Kedatangan Yesus Kedua kali Kedunia ini Saudaraku Untuk menjemput kita Di awan-awan Amin Mengapa kita Bersabar Yang kedua Karena Tuhan Memberi upah Kepada mereka Yang sabar Atau tekun Jakobus 5 11a Jakobus 5 11a Oke kita baca bersama Satu Dua Tiga Sesungguhnya Kami menyebut Mereka berbahagia Yaitu mereka Yang telah Bertekun Amin Dikatakan Mereka yang bertekun Adalah mereka Yang berbahagia Tuhan memberi upah Kepada mereka Yang sabar Dikatakan Di selanjutnya Dikatakan bahwa Mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar Tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu Apa yang terjadi Pada akhirnya Disediakan Tuhan Baginya Tuhan sudah menyediakan Berkat itu Bagi saudara dan saya Dan berkat itu Tidak akan tertukar Oh berkatnya Pak Bunjur Dengan berkatnya Pak Wili Ini ketukar gak? Enggak Saudaraku Tuhan tahu yang pas Tuhan tahu yang tepat Saudaraku Tapi bersoalannya Pada malam Pada sore hari ini Saudaraku Apakah kita terus Mau menantikan Tuhan Kita mau terus tekun Kesabaran Ketekunan Ayub Berbuah manis Amin Tuhan mengembalikan Apa yang Ayub punya Dua kali lipat Katakan bersama Dengan saya Dua kali lipat Dan upah bagi kita Pada hari ini Saudaraku Kalau kita bersabar Kita bertekun Yang pertama Karakter kita bertumbuh Betul Hubungan kita dengan orang lain Menjadi baik Kalau saudara gak sabar Sama keluargamu Saudaraku Hubunganmu tambah Gak baik Tapi ketika engkau sabar Menantikan Tuhan terus Hubungan saudara Dengan orang lain Menjadi baik Dan kita menjadi Lebih bahagia Dan tujuan hidup kita Tercapai Yang ketiga Mengapa kita bersabar Karena Tuhan Bekerja Secara Diam Yakobus 5 Itu yang kita sudah lihat Tadi ayat 11b Pada akhirnya Apa yang disediakan Tuhan baginya Tuhan Maha penyayang Dan penuh dengan Belas kasihan Manusia gak bisa Memprediksi Tuhan Tapi Tuhan punya Caranya sendiri Saudaraku Ketika saudara Terus menjaga hidup Karaktermu Sesuai dengan kendak Dia saudara Dikatakan pada akhir Yang walaupun tidak Kelihatan Tuhan Bekerja Amin Bilang kanan kirimu Tuhan bekerja Amin Tuhan bekerja Atas hidup kita Dia membuat Segala hal Menjadi kebaikan Bagi kita Dan apa yang harus Kita lakukan Ketika kita menantikan Waktu Tuhan Waktu kita menantikan Waktu Tuhan Yang pertama Saudaraku Waktu kita Bersabar Apa yang harus kita Lakukan Penting Menunggu Dengan penuh Pengharapan Tadi Gambar Hotbah saya Gambar Raja Wali Saudara tahu Burung Raja Wali Itu mungkin Elang kali ya Raja Wali itu Saya hobi burung Raja Wali itu Burungnya Hitam Hitam Saudaraku Ya Enggak 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 indah sih Dibilang Tapi mungkin ini Ya oke lah Kita anggap ini Raja Wali Raja Wali punya Segala kualitas yang baik Betul Ketajaman mata Bagaimana dia terbang Dia menghadapi badan Sebagainya Binatang Yang umurnya Paling panjang tuh Ah karena Saya sudah kasih gambarnya Ya saudaraku Jadi Raja Wali Salah satu Binatang yang punya Umur paling panjang 70 tahun Luar biasa Saudaraku Betul gak Bagus gak Saudara bisa bayangkan gak Ini yang terjadi Pada Raja Wali Waktunya dikit lagi Oke Raja Wali itu Ketika dia berumur Setengah abad 30 atau 40 tahun Raja Wali itu Paruhnya Menjadi panjang Sampai menyentuh Hampir menyentuh tubuhnya Dan kemudian Cakarnya dia untuk Mencengkram Mangsa Menjadi tumpul Dan bulu-bulunya Itu mulai Menjadi tebal Tumbuh-bulu tebal Sehingga dia susah Berat untuk Terbang Lalu Raja Wali ini Harus terbang ke tempat Yang paling tinggi Di atas gunung Saudaraku Dia harus berdiam Di gunung itu Selama 6 bulan Saya kasih tau Ya Menderita Selama 6 bulan Apa yang terjadi Apa yang dia lakukan Raja Wali akan Mematuh Matukkan Paruhnya itu Ke batu Tuk-tuk-tuk Tuk-tuk gitu ya Supaya Putus Dan ganti baru Dan ketika Sudah ganti baru Apa yang dia lakukan Dia akan mengambil Apa namanya Dengan paruhnya Kukunya Dia akan ambil Dia akan cabut Supaya kukunya Tumbuh baru Dan menjadi tajam kembali Dan setelah itu Apa yang dilakukan Dia akan cabutin Sayapnya Supaya dia bisa Terbang lebih tinggi lagi Dan dia akan Membiarkan Sinar terang Sinar matahari Menyinari dia Supaya dia cepat Mengalami pemulihan Saudaraku Kok burung Bisa sabar Manusia Tidak bisa sabar Bayangkan Bisa saja Terjadi kematian Pada waktu itu Tetapi pada umumnya Berhasil Ketika sudah Melewati masa 6 bulan Dia akan terbang Lagi tinggi lagi Mengatasi semua Badai Dalam hidup dia Dalam hidup burung Tersebut Amin Ini luar biasanya Tuhan Amin Tuhan kasih gambaran Kepada seekor Raja Wali Yang luar biasa Kuatnya Dia juga Mengalami masa Penantian itu Ada masa Yang dia Lewati Dan disitu Dia susah Makan Dan umumnya Ada burung Raja Wali lain Yang membantu Dia Untuk kasih makan Makanya Saudara yang dikasih Tuhan Kalau mau cari Teman Cari sahabat Cari orang-orang Yang beriman Saudara Amin Saudara jangan Berteman Dengan dunia ini Ya Memang Saudara di dunia Ketemu orang Tapi saudara Tidak bergaul Menjadi Menjadi contoh Buat mereka Sebab Mas Mursatu Bilang begini Berbahagialah Saya yang tidak berjalan Menurut Nasihat orang fasik Yang tidak berdiri Di jalan orang yang Berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan Pencemo Tetapi yang kesukanya Ialah Taurat Tuhan Dan merenungkan Taurat itu siang Dan malam Saya seperti pohon Yang ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan Buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Pasti Berhasil Ini yang kita Lakukan Saudaraku Mendunggu Dengan penuh Pengharapan Menantikan Waktu Tuhan Yang kedua Menunggu Dengan Berdiam diri Ya Ada dua hal Yang harus kita hindari juga Yang pertama Jangan Bersungut-sungut Israel Israel bersungut-sungut Selama Terjadi berapa Saudaraku Empat puluh tahun Yang kedua Saudaraku Yang saudara tidak boleh lakukan Jangan bersumpah Jakobus 5 Ayat 12 Jangan menyumpahi Jangan maki-maki Tapi bersabar Yang ketiga Tunggu Dengan Tunggu dengan Penuh percaya Ayat terakhir Mika 7 Ayat yang ke-7 Mika 7 Yang ketiga Mari kita baca Bersama-sama Satu, dua, tiga Tetapi aku ini Akan menunggu-nunggu Tuhan Akan mengharapkan Allah yang Menyelamatkan aku Allahku Akan mendengarkan aku Amin Saudara Percaya Bahwa pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Amin Mari kita angkat Kedua tangan kita Kepada Tuhan Aku mengucap Syukur Tuhan Buat anugerah Dan berkatmu Tuhan Terima kasih Tuhan Buat segala hal yang baik Karena semua yang baik Tuhan rencanakan Dan rancangan Bagi hidup kami Tuhan Terima kasih Bapak di surga Saat ini Tuhan Kami membawa umatmu Dalam tangan Tuhan Umat Allah yang dikasihi Tuhan Umat Allah yang dicintai oleh Tuhan Pulanglah dari tempat ini Dengan membawa berkat-berkat Daripada Allah Bapak Cinta Kasih penyertaan Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Dengan roh kudus Menyertai hidupmu hari ini Sampai seterusnya Keluar masukmu Diberkati oleh Tuhan Dan yang dikerjakan tanganmu Dibuat Tuhan berhasil Terima berkat Tuhan Yang ucapan syukur Di dalam nama Yesus Kami berdoa Yang terima berkat Sama-sama katakan Amin Haleluya Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton